Minta'wilin ala'imin Titik, titik, titik Qaru Fa'in hqtalla syartun wahidun Fa'in hqtalla syartun wahidun Min zalika Fa'inna wujil sammuna kuwarija Fa'itha lam yakin lahum sawaqatun Fa'itha lam yakin lahum sawaqatun Wa manahatun Wawwa khwarij Waitha faradu ala juzin minal bilaat Apa khawarik Wihda khuaradu bin guayri tau-wilin Apa khawarik Wihda khuaradu بتau-wilin Giyar taa-ifin Apa khawarik Wal khawarij Layu'amaluna Mu'amalata Ahlu Zahmi Intara Di dalam tim ini Ini Akan jelas secara kita Perbedaan murah Dan perbedaan khawarij Perbedaan murah Dan perbedaan khawarij Di sini perlu dibahami Al-Rawfahum al-Fukwa Al-Fukwa Mendefinisikan Al-Buhot Mendefinisikan Al-Buhot Buhot itu adalah kaum Suatu kaum Lahum syauka Wa mana Pada mereka ini Memiliki Kekuatan Syauka Wa mana Memiliki Kekuatan Ya khurujuna Al-Imam Mereka ini Kurus Kepada Imam Bita'wil yang diperbolehkan Ta'wil yang boleh Meskipun salah Meskipun salah Tapi ta'wilnya itu Ya Sa'il boleh Berarti Buhot Ada tiga Tiga syarat Syarat Yang pertama Kaum itu memiliki kekuatan Al-Fum Kalau ada kata Ada seseorang Yang tidak memiliki kekuatan Maka dia khawarij Berarti Khawarij Yang kedua Kaum ini Harus khurus Al-Fum Kalau dia khurus Kepada Kepada apa Kepada Selain Al-Fum Kayak Khurus Kepada satu Ya pokoknya selain Al-Fum Maka dia adalah Khawarij Yang nomor tiga Apa ya Keluarnya mereka Jadi keluarnya mereka Itu Karena asbar Yang diperbolehkan Ada ta'wil Ada subhat Yang terbenak dibenaknya Berarti Kalau ada kata Seseorang Yang keluar Kepada Hukam Tapi tanpa ta'wil Tanpa ta'wil Tanpa ta'wil Yang diperbolehkan Atau Atau Misalnya Maka dia adalah khawarij Itulah tiga Apa namanya Hal Yang perlu dibedakan Antara khawarij Dan buhot Dan cara muamah lainnya Cara Apa namanya Cara muamah lah Dengan mereka Ada Ada khilaf Dantara para ulama Saya tingsha Allah Bagaimana perbedaan Mereka-mereka ini Jadi nanti Cara memeranginya Juga berbeda Antara khawarij Dan antara buhot Antara khawarij Dan antara buhot Definisi ini Definisi ini Itu penting Sebab Terjadi antara muawiyah Sama Ali bin Abi Talib Dan Insya Allah Annal haq indah Ma'ali bin Abi Talib Madhab Ali Sunnah Madhab Ali Sunnah Annal haq Ma'ali bin Abi Talib Maka muawiyah Tidak mengurus Kepada Ali bin Abi Talib Ma'ali bin Abi Talib Tidak dinamakan mereka Merda khawarij Wa'innam dikatakan Al-Bughot Hakatnya al-Qaul Sebagian mereka Al-Bughot Yang mana mereka-mereka ini Apa Keluar Dari Ali bin Abi Talib Ya Apa namanya Mereka itu adalah Qaul Memiliki senjata Memiliki kekuatan Dan Mereka ini Apa Apa namanya Disebabkan Adanya ta'wil Yang ada pada Yang ada pada mereka Yang ada pada Pada mereka Sehingga Rasul mengatakan Tak'tu'am ma'ran Al-Fiatu'al-Baqiyah Hadis Muslim Indah Hadis Muslim In hadisi Abu Salamah Kala tak'tu'am ma'ran Tak'tu'am ma'ran Al-Fiatu'al-Baqiyah Kalau membunuh Ammar Siapa? Kelompok yang ba'qiyah Manuwa Kelompoknya Abu Awiyah Radiyallahu ta'ala Abu Radiyallahu ta'ala Maka disini Apa namanya Mayukal mereka Itu Qaul Sebagai Bagaimana Pemahaman Sebagian Orang Izan Al-Bukhwar Apa namanya Harus memiliki Tiga syarat tadi Kalau satu syarat saja Tidak ada pada dia Maka dia adalah Qaul Satu syarat saja Kalau gak ada pada dia Maka dia adalah Qaul Maka yang pertama tadi Apa? Harus memiliki Kekuatan Yang kedua Yang nomor tiga Harus apa? Harus dengan syubat Yang diperbolehkan Ta'wil syahir Ta'wil syahir Enam Mereka-mereka ini Memiliki Kekuatan Kekuatan Dengan senjata A'wil kasbah Atau Banyaknya Pasukan Yang kerujun Al-Imam Mereka ini Keluar Atas Imam La'ala Bukan Bukan kepada selainnya Keluar Mereka Ditakwil Dengan ta'wil Yang diperbolehkan Maka Andai kata Tidak terpenuhi Satu syarat saja Maka Maka Mereka-mereka Diberi nama Kalau salah satu saja Tidak terpenuhi Disini Maka Dia Dinamakan Khoa 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 Perbedaan Antara Bukot Dan Antara Khoa 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 Jangan disamakan Antara Bukot Dan Antara Khoa 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 Sisi Kesamaan Tapi Tidak Sama Tapi Tidak Sama Makanya Penamaan Bukot Orang Yang melampaui Batas Orang Yang melampaui Batas Dengan Khoa Itu Berbeda Harus Tertuni Tugas Surut Yang Kita Sebutkan Tadi Kalau Salah Satu Saja Tidak Ada Maka Dia Adalah Khoa 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 Nah Kita Baca Dulu Pembahasan Kita Nanti Baru Kita Lanjutkan Pembahasan Yang Ada Ada Keberadaannya Tidaklah Dibunuh Tawanan Tawanan Mereka Berikan Ini Halal Ahkam Berkait Dengan Ahkam Al-Bughod Jadi Tawanan Mereka Tawanan Tidak Boleh Dibunuh Tawanan Boleh Tidak Boleh Dibunuh Lima Falima Akhraja Wal-Hakim Wal-Bayaki Al-Ibn-Umar Al-Ibn-Umar Al-Hadis Mintariq Kawthar Ibn-Hakim Al-Hadis Mintariq Kawthar Ibn-Hakimin Al-Nafi Al-Ibn-Umar Kalab Al-Zahabiyy Kawthar Matruk Kalab Al-Bayaki Tafarrad Bih Kawthar Wal-Zahid Kalab Al-Bayaki Tafarrad Bih Kawthar Wal-Zahid Intaham Al-Irua Islaaban Al-Aman Seratus Mbad-Bulah Seratus Mbad-Bulah Izan Hadith Ibn-Hakim Al-Aman Anu-Nabi Sallallahu W'Ali Wasallam Bahwasannya Nabi Sallallahu W'Ali Wasallam Kal Libni Mas'ud Rasulullah Sallallahu W'Ali Wasallam Berkata Kepada Ibn-I Mas'ud Yab' Yab' Yab'na Ummi Abdil Hei Anak Ibunya Abdil Budha Yab'na Hei Anak Ibunya Budha M' Ma' Hukum Man Baga Bin Um Amati Apa Hukumnya Orang Yang Buhat Dari Umatku Tidak Boleh Dikejar Orang Orang Yang Lari Di Mereka Al-Buhat Hukumnya Ketika Mereka Lari Tidak Boleh Dikejar Yudhazu Wala Yudhazu Ala Jarihihim Tidak Boleh Dibunuh Dengan Cepat Terhadap Orang-orang Yang luka Diantara Mereka Kalau Udah Luka Jangan Dibunuh Dengan Cepat Wala Yuktalu Asiruhum Dan Tidak Boleh Dibunuh Asiruhum Tawaran Mereka Hadawa Hukum Bukhar Lain Dengan Khwarij Al-Khwarij Insyaallah Menjelaskannya Fih Hilaf Diantara Para Ulema Ada Mengatakan Kalau Al-Khwarij Ketika Diberangi Maka Memerangi Mereka Seperti Memerangi Kufar Al-Halbi Dibunuh Kalau mereka Lari Dibunuh Tawanan Mereka Dibunuh Dan Ketika Luka Disegerakan Dibunuh Tidak 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 Masalah Maka Dari Sini Hilaf Diantara Para Ulama Apakah Khwarij Itu Kufar Atau Al-Khwarij Dalam Kitab Al-Khwarij Menguatkan Bahwa Khwarij Itu Adalah Kufar Maka Rasul Yang Meruku Namin Ad-Din Yang Meruku Mereka Itu Keluar Dari Agama Maka Beliau Menjelaskan Bahwa Al-Khwarij Itu Kufar Al-Khwarij Al-Khwarij Lai Sabil Kufar Wain Nama Mereka Diberangi Karena Mereka Itu Melampai Batat Ulama Dan Dia Telah Berbual Al-Khwarij Al-Khwarij Lai Sabil Kufar Lai Sabil Kufar Dimana Meskipun Mereka Itu Keluar Dari Islam Tapi Keluarnya Mereka Lishubat Lishubat Karena Tidak Kufar Al-Khwarij Bantara Para Ulama Imam Ahmad Dua Dua Riwayat Wah Ini Tulis Suka Nanti Apa Namanya Lishami Wahada Hukmul Bukhat Wahada Hukmul Bukhat Wa Amal Khwarij Wa Amal Khwarij Fihi Kowlan Bayna Al-Ulama Fihi Kowlan Inda Al-Ulama Al-Ulama Al-Qual Al-Ulama Al-Ulama An-Nahum Kufar Marikun Min Al-Din Al-Ulama Yukatelun Mukatelat Al-Harebyen Yukatelun Mukatelat Al-Harebyen Waradzah Hada Al-Qual Imam Al-Maradawi Filih Salaam Wa Salaam Bikol Al-Rasul Salaam Wa Salaam Bikol Al-Rasul Salaam Salaam Yamruqun Min Al-Islam Kama Yamruqu Sama Min Al-Ramiyyah Wa Salaam Bikol Al-Rasul Salaam Yamruqun Min Al-Islam Kama Yamruqu Sama Min Al-Ramiyyah Wa Al-Fawli Sani Hau Lai Yu Amaluna Mu'amata Al-Bughat Lima Fihi Lima Fihim Min Al-Shubha Fala Yakhrujoon Min Nad Din Illa Bi Yakinin Intah Mulah Khosan Min Fak Yidil Jalal Jus 10 Jus 5 Al-Aman 297 Qondul Tawzi Gulah Gam Jus 4 Al-Aman 124 Wah Itulah Khon Nah Perhatikan Disini Jadi Hukum Bugot Ya Hukum Bugot Seperti itu Ketika Lari Tidak Boleh Dikejar Ketika Mereka Tawanan Tidak Boleh Dibunuh Wah Akhir Dari Penjelasan Penjelasan Yang ada Tidak Boleh Dikejar Misalnya Ada pun Kalau Orang-orang Kuarij Itu ada Dua Kauhli Ada yang Mengatakan Mereka Itu Kufar Marikuna Bin Ad-Din Mereka Itu Orang-orang Kufar Yang Keluar Dari Agama Mereka Diperangi Sebagaimana Kita Memberangi Perang Orang-orang Kufar Harbi Diperangi Mereka Diperangi Mereka Sebagaimana Kita Memberangi Orang-orang Kufar Harbi Diambil Apa Namanya Sabium Setawanan Perembuannya Jadi Apa Namanya Seperti Orang-orang Kafir Mereka 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 Kufar Gitu Katanya Dan Itulah Yang Dikuakin Oleh Imam Al-Mardari Kata Belum Mengatakan Itulah Yang Kami Anggap Agama Kami Kami Tak Kauh Nak Sakit An Mereka Kufar Sampai Seperti Itu Jadi Sampai Seperti Orang-orang Kufar Diyakin Oleh Sebagai Para Para Ulama Mereka Beralah Dengan Yang Yang Meruku Nabi Islam Mereka Mereka Telah Keluar Dari Agama Islam Sebagai Mana Keluarnya Anak Par Dari Busulnya Disini Mereka Telah Keluar Dalam Hadis Yang Lainnya Rasulullah Menyuruh Memerangi Mereka Dianjurkan Untuk Memerangi Mereka Padah Mereka Menunjukkan Bahwa Mereka Mereka Orang-orang Kufar Sampai Disuruh Memeranginya Lainnya Itulah Orang-orang Warij Itulah Orang-orang Warij Lain dengan Mughod Jangan Disamakan Jangan Disamakan Dengan Abu Maka Kalau Disamakan Maka Ma'awiyah Bagaimana Nanti Dan Rasulullah Yang Lainnya Terima kasih Tidak Mughod Punya Sop Kebesar Sekali Maksudnya Mughod Bisa Diperangi Tidak Punya Kekuatan Ya Karena Itulah Diperangi Saja Karena Diberangi Dibunuh Ada Mereka Ada 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 Mereka Itu Punya Kekuatan Sedikit Dipunuh Saja Sebagai Orang Dibunuh Tumpat Tidak 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 Apakah Pemunuhan Mengharuskan Dia punya Saukah Apakah Pembunuhan Mengharuskan Dia punya Saukah Namanya Tawar Apakah Mengharuskan Mereka Itu Banyak Cepet Sekarang Sekarang 50 Orang Kepet 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 Dia Melakukan Perlawanan Dibunuh Saja Apakah 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 Berkenalan Tawanan Nanti Apakah Nanti Tidak Ada Yang Lari Sama Saja Jadi Tidak Mengharuskan Kemudian Sedikit Itu Kemudian Mereka Tidak 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 Kemudian Yang Kedua Mereka Ini Mereka Ini Dimu'amalai Mu'amalai Orang-orang Yang Bukhat Tidak Tidak Gak Boleh Dita Tawannya Yowis Dikembalikan Gak Boleh Ketika Yang Lari Yowudah Ladi Dikembalikan pokoknya semua amalnya seperti muamalah orang-orang bukhaz dan mereka berasal kalau mereka punya subahat karena mereka itu punya subahat ini alasan bagi para ulama karena mereka itu punya subahat mempulih atau tidak pulih mereka punya subahat kalau pulih namanya bukhaz kalau tidak pulih namanya apa intinya mereka punya subahat baik itu kalau saikh namanya namanya bukhaz kalau terkurus-kurus yang lainnya kalau enggak ya enggak iman dia punya subahat yang saikh tapi kekuatan mereka sedikit jadi atau mereka apa namanya keluarnya bukan ke barak hukam tapi mereka punya saukat dan punya apa punya punya apa punya takwil saikh ala kulhaz namanya bukhaz harus terpunuh dikasaran kalau salah satu ada tidak ada maka kalah dia ternamanya kuah kuah itu adalah penjelasan al-fukuha'u bahkan imam al-wazir yang dinukin oleh syekh al-baza mereka mengatakan ittafaku mereka telah sepakat bahwasannya namanya bukhaz itu seperti itu yaitu bukhaz mereka adalah punya syaukah dan fitawilin sa'i'in atau imam al-wazir mengatakan ittafaku mengatakan ittafaku nah umdha mereka dikatakan bukhaz adalah kisah alih sama muawiyah itu kisah alih sama muawiyah itu itulah yang dikatakan apa umdha mereka atau punya yang lainnya yang lainnya atau biar itu lebih umum lebih umum itu dari pada bukuat gitu atau kuahri itu pasti bukuat atau bagaimana atau ada penamaan kuahri itu bukan bukuat gitu iya memang ada saya baca di kitabnya ada kuahri ada dua ada yang dan ada yang sauryah saya baca di yang sauryah apa terpunyai terpunyai syarat nah kalau terpunyai syarat aneh kata terpunyai syarat ada syaratnya syaratnya apa namanya yang pokoknya apa namanya yang bisa dipahami nih bahwasannya kalau terpunyai syarat berarti dia adalah bukuat nah kemungkinan kalau terpunyai syarat terus kemudian apakah dia bisa ditamakan apa namanya khuahrih wal bukuat bagaimana bagaimana di awal dan juga dalam kitabnya yang anak punya kitab itu apa namanya khuahrih itu kan anak khuahrih itu sepertinya kayaknya sama tapi lebih rincian apa namanya beliau kan istilahnya bukuat wal khuahrih itu kan diklobalkan kurut kepada hukam memang menutup definisi itu enggak enggak jelas yang anak baca di kitab khuahrih khusus penjelasannya itu milihnya apa besar kebar jahat atau sahabat itu anak punya kitab sendiri khusus masalah khuahrih khuahrih disukir tersebut al-fa'adiyah dan fa'uliyah itu cuma enggak di yang 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 anak baca ya tadi itu jadi penjelasan globalnya al-buqat seakan-akan al-khuahrih selam sisi sama-sama keluar daripada al-sukam kurut min al-sukam itu sama-sama nyari situ cuma di dunia si syakmanusayim yang menukikan al-sukam ini berarti beda bedanya tiga syurud jadi makanya anak katakan aam min wajil akhar min wajihin jadi seperti itu bisa jadi lho kan baik 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 kala musannik wa rahimah allah wa fi lafzin wala yudhav fafu ala jarihihim wala yughnamu minhum dalam satu yang lainnya wala yudhav mana yudhav gak boleh digun dengan cepat ala jarihihim atas yang luka diantara mereka dan gak boleh diambil ghanimahnya kalau harbi kan ada ghanimahnya kalau berbuat gak ada ghanimahnya saya kata anul hakim wakala ibn Adi ada hadis wakala bayak ibu'i wakala sahibu gilmaram ibn Hajar inal hakimah soha bahwa hasil hakim itu selama saya hanya hadis ini kalau dia telah salah dan yang benar bahwa setelah memanggil bidhalika dengan yang demikian itu munadialiin orang yang panggilannya Ali ya ketika perang perang itu dapat berperang apa? antara mu'awiyah dan antara sahabat antara Ali jadi munadialiin jadi orang yang memanggil dari pasukannya Ali itu memanggil memanggil tidak boleh diambilkan dan tidak tetap dan tidak tetap asifin asifin al-khilaf asifin al-harq bain Ali wa mu'awiyah wa si umurun tatu asifin al-hamdulillah asifin al-hamdulillah asifin al-hamdulillah wa suuh wa suu'am wa suuhu'am bani ol-hamdulillah wa suhu'am wa suuh'am wa suhu'am 916 selamat menikmati berarti kena sini kawan anda sebutkan poin-poin pokok terjadinya hilang diantara mu'awiyah sama alibin nabi taliq radiyallahu ta'ala bahwasannya sahabat sendiri itu berselisih pendapat sebagian sahabat yang ra'al kita ya wis kita perangi dia kita perangi dan dia membela kepada amal ibn Yasir yang amal ibn Yasir kebetulan pembela alibin nabi taliq radiyallahu ta'ala sebagian sahabat ya wis kita perangi dia alasannya alasannya adalah kata rasul taktulu ammaran siatu al-baqiyah akan membunuh kepada amal ibn Yasir dan dia adalah pasukannya alib adalah al-siatu al-baqiyah kelompok yang bahagia yang melampaui batas fasambah rasulullah s.a.w. al-biata al-baqiyah mana ula ashabu rasulullah s.a.w. yang dia adalah pasukannya mu'awiyah r.a. sekadang rasulullah al-fiata al-baqiyah padahal kita perangi dan dia mengatakan Allah al-baqiyah maka Allah s.a.w. menamai kelompok yang bahagia untuk diperangi ya kita perangi maka itulah sikap ashabu rasulullah s.a.w. kenapa mereka mau memberangi mu'awiyah bukan karena apa-apa karena landasannya menganggap mu'awiyah adalah bahagia ketika itu karena dia telah kulit kepada alibin nabi taliq warasal ka'ana alibin nabi taliq adalah halifah yang yang hak telah di telah apa telah di telah di angkat oleh ulama al-ahili wal-akad maka dia adalah apa namanya khwarnana kalau apa namanya halifah yang hak maka siapa aja yang keluar dari halifah itu maka dia adalah ta'ifah al-baqiyah ta'ifah al-baqiyah maka mereka memberanginya sebagian para ulama yang lainnya lah ini fitnah ini fitnah dia lebih baik imsat biem diri gak ikut apa-apa liatnya fitnah dan juga mereka berlalu dengan hadis Rasulullah seantaranya inna suha'ida lima nistana lima nistuni wa fitan sudah orang yang bahagia adalah orang-orang yang menjauh dirinya daripada fitnah insyaallah kita menjauh diri dari fitnah ini masalah fitnah ini jadi dia awas sebagai mereka itu menjauh daripada fitnah ini ini adalah kelompok sebagian sahabat selalu buat dengan Allah adillah gara wadillah gara ini yang perlu dipahami jadi ini poin pertama yang kita pahami bagaimana sikap sahabat ketika itu bagaimana sikap sahabat ketika itu ada yang sondong yuk kita perangi dan dalunya itu ini dan ada yang mengatakan ini adalah fitnah kita gak mau gak mau perang baik yang kedua yang kita harus kami terjadi pertempuran antara Ali dan Muawiyah radiyallahu ta'ala terjadinya adalah jarobainahuma itu dari jahid dari pasukan itu sendiri jadi bukan dari Muawiyah sama alinya tapi terjadinya dari pasukannya itu sendiri pasukannya sendiri sekarang kenapa lima zihima na'rawahamiya jahiliya sama-sama punya semangat yang tinggi semangat jahiliya asobiyah yang pasukannya Ali asobiyah kepada Ali yang pasukannya Muawiyah pasukannya Muawiyah kepada Muawiyah ketika itu antara Madinah dan Sam kalau ketika itu awelahkuanana Muawiyah di negara Sam dan Ali di negara Madinah nah jahid sendilah jahid ini ya tentara-tentaranya kedua-duanya itulah yang mengubarkan awelahkuanana halal yang yang ada tadi sehingga apa namanya bidunitaan tanpa ta'ani tanpa 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 sudah membakar kepada keduanya terjadilah pertempuran apa yang terjadi ini terjadinya sebabnya adalah ala jahiliya hamiliya yang mengangat jahiliya maka maka semangat semangat segalanya terjadilah apa yang terjadi jadi terjadilah sebab begitulah penjelaskan kebanyakan para ulama menjelaskan bahwasannya terjadinya perang antara itu sendiri terus-terusnya anna fatalata ibn amihi usma anna fatalata ibn amihi usma munazimuna munazimuna ma'ali'in wa yatlubu taslimahum lil'intiqami minum sayyid sebagian menjelaskan karena mu'awiyah adalah mu'awiyah yang taniu enggan min bayi ati aliyin untuk membayat aliyin alasannya apa berhujatin karena dia punya alasan anna kota latai ibn amihi bahwasannya pembunuh putra saudaranya itu usman itu pembunuhnya adalah munazimun bergabung sama aliyin jadi yang membunuh utman ibn amihi itu bergabung sama aliyin wah yatlub taslimahum lil'intiqam minum lalu mu'awiyah meminta menuntut hendaknya mereka-mereka itu diserahkan lalu dibunuh dibalas ternyata aliyin tidak menyerahkannya karena itulah mu'awiyah radiyallahu t'ala'an radiyallahu t'ala'an radiyallahu t'ala'an tidak mau membayat aliyin sebagai khalifah sebab karena pembunuh pembunuh aliyin pembunuh usul ini berada kepada pasukannya ini harus diselesaikan dahulu baru kembayaan aliyin 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 talib radiyallahu t'ala'an punya istri lain ini tidak dibunuh tidak diserahkan kalau diserahkan masalahnya besar itu pandangannya aliyin pandangannya mu'awiyah tidak bisa harus diselesaikan harus dibalas karena mereka adalah membunuh usman ibn afan radiyallahu nah inilah letak perbedaannya letak perbedaannya disini masalah terjadilah kita seperti ini dari masing-masing berpendapat seperti itu nah ketika itu kelompok terjadilah menjadi dua kelompok ada yang membela dan ada yang membela usman dan membela mu'awiyah pandangannya lebih bagus lebih kuat ada yang mengatakan tidak mu'awiyah yang lebih kuat terjadilah dua dua kelompok antara kelompok mu'awiyah dan kelompoknya aliyin setelah terjadilah peperangan antara mereka dan antara mereka mereka faham masalah yang berjadi terus tulis maka kaum muslimin terbagi menjadi dua kelompok kelompok yang pertama tu'at siru membela aliyin kelompok yang kedua membela mu'awiyah radiyallahu ta'ala ini ya apa namanya masih ada apa namanya yang lain faedah-faedahnya insyaallah besok ala kulhal masyaallah pengen pengen tahu lah karena ini masalah cerita-cerita ini kan buahnya anunya sehingga kita ini tidak mengerti apa namanya cerita usman cerita ali dan mu'awiyah ini sampai dalam sejarah-sejarah itu yang kita baca masyaallah ngeris sekali gitu kan ngeris sekali nah ini kalian tidak mengerti lah apa penting-penting sebab-sebabnya terus apa bagaimana sikap sahabat ketika itu kemudian al-haq bersama siapa kemudian kenapa mu'awiyah itu salah sebabnya apa dan bagaimana sikap halusun apakah mereka itu dikatakan apa namanya apakah disalah atau bagaimana bagaimana sikap halusun itu yang belum kita ketahui insyaallah baru beberapa masalah insyaallah nanti kita nanti kan besok lagi lanjut masih ada nanti nanti barang-barangnya belakangan belum selesai masih ada yang lain terusnya salah memanggil orang memanggil dari pasukannya Ali yaumul jamal pada perang jamal pada jam perang antara siapa ini ayatnya sama siapa Ali bin Abi Talib ingatlah tidak boleh diikuti mudbiruhum orang-orang yang lalik antara mereka tidak boleh dibunuh dengan cepat kepada orang yang luka wa akhwajah sa'id ibn al-mamsur an-marwan ibn al-hakam kalau marwan al-hakam ditulis akhwajah al-bayyaki wa'idhan justelapan halaman seratus lapan puluh satu mintarik syafi'i mintarik as-syafi'i wa'adunuhu an-ibrahim ibn muhammad an-ja'far ibn muhammad tidak an-ibrahim ibn muhammad an-ja'far ibn muhammad an-abihi an-jadjihi Ali ibn al-fusail wa'idhanaduhu ba'if liwajah ini al-awwal ibrahim ibn muhammad ibrahim ibn muhammad huwa ibn abiyahya al-aslami matru wal-akhar mursal wal-akhar mursal inka minal wa'raqam dua ratus dua ribu empat ratus enam puluh dua izan hadifnya ini lemah wal-akhar sa'id ibn muhammad sur'an marwan ibn al-hakam kala saraqa telah berteriak sariqun orang yang berteriak li'alijin kepada ali radiyallahu ta'ala ya'umul jamal la'uqtallanna mudbirun bener-bener tidak boleh dibunuh mudbirun orang yang berhari wal-la yudfafu ala jarihin wa'man aghlaka babau fawah amin barang siapa yang menutup pintunya maka dia adalah aman wa'man alqas selaha fawah barang siapa yang melimpar pedangnya maka dia adalah aman wa'akhradzah ahmad bihri wa'adil aslam maktajjabi al-zuri indakala al-zuri fassanat ilal-zuri sahih fassanat ilal-zuri sahih illa annahu lam yudrik al-wakiata wa'ya wakiata syufiyin wa'ya wakiata syufiyin jadi zuri ini adalah gak ketemu apa ini perang syufiyin ya bisa bisa-bisa apa bisa-bisa dua orang ini apa namanya bisa-bisa mu'udol dan bisa-bisa apa namanya satu orang zuri ini kan sudah berapa ini sudah jadi perang syufiyin terjadi pada alih bisa-bisa dua orang terputusnya dan bisa-bisa satu orang dan bisa-bisa lebih nah jadi ini sahabat kepada juri benar tapi juri ini sayangnya tidak mendapatkan apa ini ini fitnah gak mendapatkan ini fitnah itu kejadian transkip syufiyin saya insyaallah sudah 40-an lebih terima kasih dan menurut subhanakallah walhamdulillah terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih